Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tersebut maka kita akan mendapatkan hasrat illa kanat alihim hasratun katanya la yajlisu qawmun majlisan la yisallu nafidi alim nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alihim hasratun kecuali dia akan hanya akan mendapatkan satu penyesalan yang sangat luar biasa kenapa karena ada pahala yang sangat luar biasa pahala yang besar dengan membaca sholawat kepada kanya nabi sallallahu alaihi wasallam terutama ketika kita kumpul-kumpul ketika kita sudah mau berakhir, mau bubar ini juga dianjurkan untuk umpaya sholawat kepada kanya nabi sallallahu alaihi wasallam saya ingat saya kemarin setelah saya cek kembali saya kemarin kalau masalah itu membacanya itu illa kanat alihim hasratun tapi yang lebih tepat itu sebenarnya bukan hal tapi hasratun illa kanat alihim hasratun saya baru ingat itu sekarang pada kesempatan ini kita akan memasuki pada bagian yang ketujuh itu tentang jadi ada kekhususan yang diberikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sholawat yang dikumandangkan oleh umatnya sholawat yang dikumandangkan oleh umatnya atau oleh manusia kepada kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim qalal musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyakum fidaraini al-fasr sabih masalah itu bagian yang ketujuh taksisu sallallahu alaihi wasallam pengkhususan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tablighi salati man salla alaihi yaitu dengan tablighi salati atau bersolawat dengan menyampaikannya salawat man salla yaitu siapa orang yang bersolawat kepada kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal anam dari manusia jadi ini bicara bagaimana respon rasulullah atau kekhususan yang diberikan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam sebab apa? sebab ada orang yang bersolawat kepada beliau ada makhluk Allah ada manusia yang bersolawat kepada beliau haddatana al-kadi Abdullah al-Tamini haddatana al-Hussein bin Muhammad haddatana Abu Humar al-Hafid haddatana Ibn Abdil Mu'min haddatana Ibn Dasah haddatana Abu Dawud haddatana Ibn Auf haddatana al-Muqri haddatana Haywah an-abi Sakhar Humayt an-abi Sakhar Humayt bin Ziyad an-Yazid bin Abdillah bin Abdil an-Yazid bin Abdillah ibn Abdillah ibn Qusayt an-abi Hurayrata radiyallahu anhu an-abi Hurayrata radiyallahu anhu an-abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda apa sabdanya ma min ahadin yusallimu alaiya ma min ahadin tidak ada seorang pun yusallimu yang bersolawat yang bersalam memberikan salam alaiya kepadaku illa raddallahu illa raddallahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan alaiya kepadaku ruhi ruhku hatta arudda alaihis salam sehingga aku pun dapat menjawab aku pun dapat menjawab salam yang diberikan kepadanya untukmu jadi ini menunjukkan bahwa ketika ada yang memberikan salam atau salawat kepada kakaknya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi pun meskipun beliau sudah wafat beliau tetap dapat merespon salam yang kita berikan kepada beliau kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali ada orang yang memberikan salam kepada kakaknya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengembalikan ruh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan hal itu beliau memberikan jawaban atau dapat merespon jawaban atau merespon salam yang diberikan oleh umatnya kepada beliau ini artinya jangan dikira ketika kita bersalam memberikan salam dan salawat kepada kakaknya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya disitu ada sesuatu yang luar biasa nabi memberikan respon nabi memberikan respon bagaimana cara nabi memberikan respon? ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhnya kepada beliau sehingga beliau dapat merespon salam yang disampaikan oleh umatnya kepada beliau wadhakaru abu bakar bin abu bakar bin syaibah menyebutkan an abu hurairah dari abu hurairah radiyallahu anhu dia berkata abu hurairah berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallahu 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 al Artinya apa? Malaikat akan menyampaikan salam Atau mereka akan menyampaikan salawat Seseorang yang jauh Yang jauh kepadanya Nabi Muhammad SAW Inilah kenapa Kenapa kalau misalkan kita berziarah itu Berbanyak berziarah kepada makam Nabi Muhammad Atau makbaroh tempat kubur Nabi Muhammad SAW Kita harus banyak-banyak bersolawat Karena nistaya Nabi Muhammad SAW mendengar Bahkan yang jauh pun itu Mesti akan disampaikan kepada beliau Tentu yang menyampaikan adalah Para malaikat di dalam konteks ini Wa'an Ibn Mas'ud dari Ibn Mas'ud Inna lillahi malaikah sayyahina fil ardu Yuballiruni an ummatis salam Dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Wahyat lain menyatakan dari Ibn Mas'ud Menyatakan Inna lillahi sesungguhnya Allah itu memiliki malaikah Memiliki para malaikat Sayyahina yang bertugas berkeliling di muka bumi Berkeliling atau berkeliaran di muka bumi itu tugasnya itu Sayyahina fil ardi Yang berkeliling di muka bumi Yuballiruni dimana para malaikat tersebut itu Menyampaikan Menyampaikan kepadaku Antum mati dari umat Bapak as salam Jadi Riwayat Ibn Mas'ud menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki para malaikat-malaikat Yang pekerjaannya adalah Mengelilingi Mengelilingi atau bertamasya di muka bumi itu Berkeliaran di muka bumi ini Dimana malaikat-malaikat tersebut itu Akan menyampaikan salam yang disampaikan oleh Umat Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada beliau Jadi tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Salawat dan salam yang kita kumandangkan Salawat dan salam yang kita lantunkan Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Niscaya akan sampai dan direspon oleh beliau Wa nahruhu an abi hurir hadis lain Atau hadis yang sama dengan Dan riwayat yang sama dengan ini Juga terdapat riwayat dari Abi Huwerah Radiyallahu'an Apa kata beliau Sampai kepada beliau Pada setiap hari Jumat Inilah Pesan inilah apa yang ingin Yang adalah pesan penting daripada Riwayat Ibn Umar Radiyallahu'an Itu adalah kita memperbanyak salawat Kepada Kandil Nabi Terutama pada hari Jumat Disinilah kita bisa memahami Kita selalu malam Jumatan Itu adalah dibaan Ada yang menggunakan Sibdu Duror Muji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersolawat sebanyak mungkin Inilah Karena memang Kata Ibn Umar Ibn Umar Ibn Umar Kita dianjurkan Apa Diperintahkan Untuk Memperbanyak salam Dan salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Didatangkan dengan salam tersebut Dari kalian Di dalam setiap hari Jumat Tentu Termasuk Jumat itu Jumat Termasuk malam Dan kalau kita sebut sebagai hari Jumat Termasuk juga Malam dan siang Hari Jumat Insya Allah Dengan memperbanyak salawat Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terutama pada hari Jumat Kita Kelak Mendapatkan Termasuk orang-orang yang Akan mendapatkan Dan berhak mendapatkan Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafiriwayatin Wafiriwayatin Di dalam riwayat lain dikatakan Fa'inna ahadan layusalli Sesungguhunya seseorang Layusalli adalah bersolawat Alayya kepadaku Kepada Kandil Nabi Illa Uridot Solatuhu Kecuali Solawatnya akan ditampakkan Dihidangkan Ditampilkan Alayya kepadaku Hina Yafruhu Minha Ketika dia telah selesai Daripada bersolawat Jadi begitu kita bersolawat Selesai Maka solawat yang kita lantungkan Menurut riwayat ini Akan dihadirkan Dihidangkan dihadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi-lagi ini merupakan Satu bentuk Memberikan penegasan Kepada kita Bahwa Solawat dan salam Yang kita bacakan Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu nyampe kepada beliau Dan mendapatkan Respon dari Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa'anil Hasan Dan dari Al-Hasan Anhu Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Dari Al-Hasan Raja Allah Wa'anhu Dari Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa Sabdanya Hai Apa kata sabda Nabi Hai Tumakuntum Dimanapun Kalian berada Fasallu bersolawat Alayya Kepadaku Kenapa Solawat yang kalian lantunkan Solawat yang kalian ucapkan Solawat yang kalian baca Itu akan sampai kepada Lagi-lagi Ini juga menunjukkan bahwa Solawat yang kita ber Solawat yang kita ucapkan Dan salam yang kita ucapkan Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nis saya akan sampai Bada beliau Bahkan beliau itu pun Memberikan respon terhadap Solawat kita Anibni Abbas Dari Ibn Abbas Radiyallahu Ankhuma Laisa ahadun Min ummati Muhammadin Yusallimu Alaihi Tidak ada seorang pun Daripada ummat Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yusallimu yang Yusallimu yang Membacakan Atau Memberikan salam Alaihi Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wayusalli Dan bersolawat Alaihi Kepada beliau Illa bullighu Illa bullighu Kecuali Salawatnya tersebut Itu akan disampaikan Kepada beliau Pasti akan sampai Pasti akan sampai Dan sebagian Riwayat Atau sebagian Ulama menyebutkan Annal abdha Sesungguhnya Seorang Hamba Ida Salla Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika bersolawat Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Uridho Ditampilkan Alaihi Dihadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Kepadanya Kepada Nabi Muhammad Apa Ismuhu Namanya Ini luar biasa Ada sebagian Ulama yang Menyatakan Bahwa Ketika seorang Hamba itu Bersolawat Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Uridho Alaihi Ismuhu Maka namanya Akan ditampilkan Dipublikasikan Dihidangkan Dikasih Taukan Itu kan Dihadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Atau kepada Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa'anil Hassan Bin Ali Dari Hassan Bin Ali Radhiallahu Anhumah Ida Dakhaltal Masjid Ketika Kalian Masuk Masjid Fassallim Maka Bacalah Salam Atau Bersalamlah Ala Nabi Kepada Kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa Alasannya Fa'inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Pernah Bersabda Atau Betul Bersabda Lata Takhidu Bayti Idan Jangan Kau Jadikan Rumahku Artinya Masjid Itu Idan Tempat Perayaan Wala Takhidu Buyutakum Dan Jangan Kalian Jadikan Rumah Rumah Kalian Kuburan Seperti Kuburan Atau Seperti Kuburan Wasallu Dan Bersolawat Kalian Alayya Kepadaku Haytukuntum Dimanapun Kalian Berada Kenapa Fainna Solatakum Karena Sesungguhnya Solawat Yang Kalian Kumandangkan Solawat Yang Kalian Rantunkan Tabluhuni Itu Itu Akan Santi Kepadaku Haytukuntum Dimanapun Anda Berada Dimanapun Kalian Berada Bersolawat Ini Penting Ada Pesan Penting Yaitu Larangan Untuk Menjadikan Masjid Bias Itu Sebagai Tempat Perayaan Tapi Disitu Penting Untuk Baca Quran Penting Untuk Bersolawat Yang kedua Jangan Kalian Menjadikan Rumah Seperti Kuburan Apa Maksudnya Itu Rumah Yang Seperti Kuburan Sepi Sepi Tidak Ada Bacaan Quran Disitu Tidak Ada Bacaan Salawat Disitu Maka Sudah Sebaik Yang Dapat Kita Lakukan Kalau Kita Baca Quran Agak Males Tetapi Minimal Di rumah Kita Membaca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Rumah Yang Kita Tempat Itu Tidak Seperti Kuburan Sepi Ingat Tidak Ada Apa-apanya Tetapi Hiasilah Rumah Kita Dengan Bacaan Al-Quran Terapap Bikini Dengan Bacaan Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Dikatakan Dan Membaca Bersalawat Kalian Semua Dimanapun Anda Berada Kenapa Karena Salawat Yang Kita Kumandangkan Salawat Yang Kalian Baca Itu Mesti Sampai Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dimanapun Tempat Ini Penting Agar Rumah Kita Yang Harus Kita Perhatikan Bukan Cuma Sekedar Buat Tidur Bukan Cuma Sekedar Buat Makan Tempat Makan Tetapi Jadikan Rumah Kita Itu Sebagai Rumah Yang Penuh Keberkahan Dengan Cara Apa Salah Satunya Dengan Cara Membaca Solawat Termasuk Di rumah Tidak Ada Persoalan Bahkan Itu Bisa Menjadi Keberkahan Bagi Kita Rumah Kita Akan Menjadi Lebih Enak Lebih Adem Hati Kita Menjadi Lebih Nyaman Tinggal Di rumah Karena Rumah Yang Kita Gumi Itu Adalah Rumah Yang Penuh Dengan Salawat Kepadakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Biarkan Rumah Kita Sebagaimana Kuburan Yang Sepi Yang Tidak Ada Apa Apanya Wafi Hadisi Aus Dan Di Dalam Hadis Aus Dikatakan Perbanyaklah Perbanyaklah Alayhi Kepada Bapak Minas Salat Itu Perbanyaklah Salawat Kepadaku Yawmal Jum'ati Pada Hari Jum'at Fa Inna Salatakum Karena Salat Kalewat Atau Salawat Kalewat Ma'rudatun Alayhi Itu Dihadirkan Dihidangkan Kepadaku Wa'an Sulaiman Bin Suhaim Dari Aku melihat Dalam Mimpiku Aku melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Dalam Tidur Mimpi Itu Fakultu Kemudian Aku bertanya Ya Rasulullah Hai Rasulullah Haulain Ladina Mereka Orang-orang Yatunaka Yang Berziarah Atau Berziarah Ke kuburan Fayusallimuna Kemudian Mereka Memberikan Salam Alayhi Kepada Engkau Atas 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 Kuhu Salam Atas Kuhu Salam Wahai Rasul Apakah Engkau Mengerti Apakah Engkau Memahami Salam Mereka Salam Yang Mereka Kala Katanya Rasul Sallallahu Alayhi Menjawab Naam Ya Aku Memahami Salam Mereka Aku Mendengar Salam Mereka Bahkan Aku Menjawab Salam Mereka Ini Riwayat Sulaiman Bin Suham Itu Bercerita Bahwa Dia Pernah Bermimpi Bertemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Mimpinya Itu Sulaiman Bin Suham Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengenai Orang Yang Berziarah Kepada Makbarah Ya Dan Kemudian Orang Orang Itu Memberikan Salam Apa Di Hadapan Makbarah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Mimpi Itu Sulaiman Bin Suham Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Salam Salam Mereka Jawaban Nabi Dalam Mimpi Itu Dalam Mimpi Sulaiman Bin Suham Adalah Mengatakan Ya Saya Memahami Salam Mereka Saya Mengerti Salam Mereka Bahkan Aku Memberikan Merespon Atau Menjawab Salam Mereka Sampai Kepada Kita Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Bersabda Akfiru Minas Salati Alayya Perbanyak Telah Membaca Salawat Kepadaku Fil Laylat Zahra Pada Malam Yang Terang Dan Pada Hari Yang Berjilau Fa Innahu Mayu Adyani Angkum Karena Malam Malam Atau Malam Malam Dan Siang Jumat Menyampaikan Salawat Menyampaikan Salawat Dari Kalian Kepada Maksudnya Begitu Tapi Maksud Yang Disini Tentu Adalah Para Nareka Jadi Kata Disini Riwayat Menyatakan Perbanyaklah Salawat Kepadaku Kepada Pada Malam Fil Zahra Waly Asher Itu Maksudnya Adalah Malam Jumat Malam Jumat Begitu Juga Siang Harinya Itu Maksud Fa Innahu Karena Keduanya Menyampaikan Salawat Kalian Salawat Angkum Salawat Dari Kalian Tentu Kepada Kani Nabi Tapi Yang dimaksud Disini Tentu Bukan Malam Atau Siang Jumat Tapi Maksudnya Adalah Para Malekat Malekat Menyampaikan Salam Yang Dilentumkan Atau Yang Diucapkan Oleh Umat Kepada Kanyar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tentunya Gitu Dan Sesukuhnya Tanah Atau Bumi Itu Tidak Akan Memakan Jasad Jasad Para Nabi Tidak Ada Seorang Muslim Yang Bersolawat Alayhi Kepadaku Membawa Solawat Para Malekat Itu Membawa Solawat Tersebut Dan Menyampaikannya Dan Menyebutkannya Siapa yang Ngomong Yang Hatta Inna Hulayakul Hatta Inna Hulayakul Sampai Malekat Itu Menyatakan Inna Fulanan Yakulu Kada Wakada Sesungguhnya Si Fulan Itu Telah Mengucapkan Demikian 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 Sampai Disebutkan Oleh Para Malekat Ini Fulan Bersalam Bersalamat Kepada Engkau Wahy Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Ini penting Ada poin Menurut saya Dikatakan Wa Innal Ardola Takkulu Ajzadal Ambiya Itu Artinya Jasad Para Nabi Nabi Itu Masih Utuk Karena Innal Ardola Takkulu Ajzadal Ambiya Karena Bumi Atau Tanah Itu Tidak Akan Memakan Jasad Para Nabi Ini Menunjukkan Bahwa Jasad Para Nabi Itu Masih Tetap Utuk Demikian Pengajian singkat Ini Kurang lebih Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau ada hilah Pada salah Salah-salah Baca Silahkan Kami siap Menerima kritik Kita akan Berterima kasih Kalau diingatkan Seperti itu Karena Memang Keterbatasan Kita Dan Memang Kebodohan Kita Kalau Misalkan Ada salah-salah Maka Jika kita Ada salah-salah Silahkan Kita akan Terima Dengan Lapang Dada Yang terakhir Yang ingin Saya kemukakan Bahwa Pesannya Adalah Yakin Bahwa Salawat Yang kita Sampaikan Salawat Dan salam Yang kita Pemandangkan Kepadanya Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Sampai Kepada Beliau Di samping itu Pesan selanjutnya Perbanyaklah Bersolawat Terutama Pada Malam Jumat Terutama Pada hari Jumat Termasuk Malam Maupun Siangnya Yang ketiga Jangan Jadikan Rumah-rumah Kita itu Sebagaimana Kuburan Tidak ada Pembacaan Salawat Di rumah Itu Tidak ada Bacaan Quran Tidak ada Baca Pembacaan Terhadap Kitab-kitab Atau ilmu Atau belajar Terhadap Ilmu yang Bermanfaat Jadikan Rumah Kita itu Seperti Hanya Sebagai Tempat Makan Sebagai Tempat Tidur Jangan Tapi Jadikan Rumah Kita itu Rumah Yang Penuh Dengan Zikir Rumah Yang Penuh Dengan Sholawat Rumah Yang Penuh Dengan Ilmu Demikian Yang Tepat Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh